Dan masih bersama saya Irfan Budiawan di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa dikabarkan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan atau OTT. Bupati Bandung Parat Abu Bakar justru menemui warga di Padalarang pada sasa malam. Keperadaannya di tengah-tengah warga sekaligus membantah kabar penangkapan dirinya. Namun Bupati mengakui dirinya telah didatangi petugas KPK untuk dimintai informasi terkait kedinasan. Bupati Bandung Barat Abu Bakar didampingi sang istri Erlin Suwarya berada di tengah-tengah warga di Padalarang, Bandung Barat sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Abu Bakar memberikan keterangan kepada awak media di hadapan para pendukungnya terkait kabar penangkapan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, sejak selasa siang hingga malam, dikabarkan Bupati Bandung Barat ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan. Bupati pun mengklarifikasi hal tersebut. Namun Bupati membenarkan jika dirinya didatangi dua petugas KPK ke rumah dinasnya di Padalarang. Kedatangan petugas KPK untuk meminta informasi terkait kedinasan. Saat disinggung isu penangkapan berkaitan dengan suhu politik jelang debat pilkada serentak calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat yang akan digelar KPU Rabu Sore, Bupati tak berkomentar banyak. Seperti diketahui, sang istri maju sebagai calon Bupati Bandung Barat. Bupati Bandung Barat Bupati Bandung Barat berkenaan apa yang saya tahu dan apa yang saya lihat mengenai kegiatan-kegiatan yang berkenaan bagaimana yang sering dilakukan oleh para kepala KPK ini. Saya berikan keterangan itu semua yang diperlukan sebenar-benarnya. Bupati juga tak mengetahui informasi salah satu dinas di Pemkap Bandung Barat di geledah KPK terkait dugaan kasus korupsi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV